Jadi perlu minta izin menurut gue perlu Menurut gue perlu Harus Senyaman-nyamannya lo udah pasangan Udah lama pacaran dan segala macam Tetap itu badan bukan punya lo Dan itu hak mereka untuk mau dan enggak Itu kan gue sayang Hari itu Apapun yang pilihan yang kalian ambil Bukan tanggung jawab kami ya Itu disclaimer terakhir Kita cuma memberikan sudut pandang kita Opini kita Kalau misalnya salah atau beda pandang It's okay Terima kasih telah menonton Ini yang kadang-kadang orang suka salah ya Tapi gue anggapnya sama Tuh itu lo salah Kak Emang iya Karena lo menaruh ekspektasi apa yang lo lakukan ke orang sebelumnya Bisa dilakukan orang yang ini Bener Pertama itu orang berbeda Kedua semua orang Belum tentu suka hal yang sama Ketiga G-spotnya berbeda Kempat secara prakteknya semua berbeda Jadi kalau menurut gue buat ekspektasi daripada lo sedih Mending lo jangan taruh ekspektasi kayak Misalnya kayak gue ya Iya Ih Mantan gue yang kemarin Kok bisa cerot Pacar gue yang sekarang kok enggak bisa cerot Gitu loh Karena beda orang ya Iya Dan ini loh Apa namanya Cerut itu apa sih nama baik ya Ejakulasi Bukan ejakulasi Ejak Squirting Squirting Gitu loh Nah itu kan beda Ejakulasi gak sih Bukan Ejakulasi tuh bukan Squirting Squirting tuh sampai cerot keluar Ejakulasi juga keluar Siapa bilang Emang gak ya Ejakulasi tidak selamanya itu keluar cerot bang Kadang-kadang ada yang basah aja Oh Kadang-kadang ada yang anget aja Oke oke Itu ekspektasi namanya Kadang-kadang kita mengharapkan Nih Kalau cewek ini Kok gak keluar-keluar Berarti dia kayaknya gak puas deh Sek sama gue Orang dia gak sampai cerot Gak semua cewek cerot Belum tentu ya Iya Ada kok yang cewek Dia keluar terus Tapi ya keluarnya udah segitu doang Dan itu fine-fine aja Orang dia puas juga Oke oke Gitu Kedua ekspektasi yang ditaro Ini kita ngomongin pandangan dua orang deh Dua 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 Suku Dua gender Dua gender kan Walaupun gue tau Iya iya gender sekarang udah banyak Tapi kita ngomongnya mainly aja ya Iya 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 Maksudnya yang kita Perempuan dan laki-laki gitu Perempuan let's say Biasanya ekspektasi terhadap laki-laki ya Tentang ukuran Tentang durasi Ketebalan Lu mending diem gak Lu ntar yayin gue di ending aja Tentang ukuran Tentang durasi Elastisitas Goyangan Apa lagi Skill Lidah Itu tuh semua gak sama Jadi lu jangan berharap Misalkan ada si cowok A Bisa melakukan itu ke lu Jangan harap cowok B bisa juga Betul Mungkin dia gak bisa melakukan apa yang A lakukan Tapi dia bisa melakukan sesuatu yang A gak bisa lakukan Kayak gitu Jadi menurut gue nih banyak-banyak banget Yang berbeda Dan gue Gue udah belajar itu Udah Maksudnya Belajar dimana? Praktek Experience Maksudnya gue udah experience Jadi kayak Gue udah tau Kalau gue akan melakukan sesuatu dengan orang lain Gue gak akan ngecapin ini sama Oh oke oke Let's say Kalau dari laki-laki Laki-laki? Ih Teknik Pengeborannya kurang Baik Ih pemula gitu Gue gak pernah ngomong pemula Sorry I mean We all have to start kan Iya kan maksudnya Biar gue ajarin sini Emang lu sejauh apa? Gatau Kan Coba di luar Iya maksud gue kadang-kadang kayak Kok kita Waktu itu gue perasaan di Hisapnya sama mantan gue Lebih enak ya Vacuum cleaner Iya Kok yang sekarang kayak cuman pake sedotan gitu Misalkan Itu kayak Itu loh Ekspektasi yang kayak lu Harusnya lu gak membandingkan Seks itu bukan buat perbandingan Seks itu bukan kompetisi Ingat Oh Oh ini Seks itu bukan kompetisi Bukan buat dibanding-bandingkan Tapi buat kita rasakan Oh Kenikmatannya di rasain aja Dinikmati aja Iya gitu loh Kadang-kadang yang kayak Lu gak bisa cap sama rata yang kayak Ya elah dia 5 menit aja udah keluar Gue tuh sama yang ini ya Bisa setengah jam sampe sejam Yaudah sama yang itu aja Enggak kan dia udah selingkuhin Ya udah Harusnya bersyukur juga kan Kok lu kayak agak pembelaan ya Soal 5 menit ini ya Enggak kok Oh enggak 7 setengah Wah naik Tambah 2 setengah yang awal ya Iya Jadi teman-teman ketika kalian melakukan hubungan intim Jalan ekspektasi Hargai pasangan kalian yang sekarang Jangan pernah ngeluh Kalau ada keluhan diomongin dikomunikasikan Dan kedua jangan pernah membandingkan orang dengan orang lain Itu enggak Itu udah big no sih Malah turn off ya jadinya Gue kalau dibandingin kayaknya gue gak akan pernah mau lagi sih Iya sih Iya siapa yang mau sih Iya gak sih Tapi kalau dibandinginnya lebih bagus Nah itu gue gak apa-apa Gue juga gak mau Oh Gue aja gak apa-apa Kenapa lu mau Lu kenapa gak apa-apa Artinya lu dibandingkan Dengan orang yang Udah gak ada hubungannya sama dia dong Iya juga Kamu lebih jago dari mantan aku Berarti dia masih ingat rasa mantannya kayak gimana Fuck you Ingat-ingat Pokoknya perbandingan dalam bentuk apapun gak usah Oke oke Kalau gue Supaya gue menjauhkan sebuah perbandingan Gue tuh kadang-kadang memasukkannya ke dalam metafora Apa contohnya Kalau Krakatau nih meletus Tadi gue meletus Gue bilang gitu Gak ada yang kesendir Kecuali Krakatau Si Kalau Krakatau Kayak gitu loh misalkan Ini kalau gue piscok ya ampe lumer Nah Piscok bonjos Bonjos bener Kalau kayak gitu Kan gue bukan membandingkan Gue ngasih tau metafora kan Iya 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 Mau itu hiperbola atau enggak Yang penting gue ngasih tau Seenak apapun Eh Seenak apa itu Iya sih Instead of saying You are better than Bla 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 My ex You are better than my ex You are better than him Lo lebih baik Puji dia aja Sebagai dia Misalkan Tadi kamu enak Titik That's it Oh Dan ini juga Buat cowok atau cewek Ketika lo dipuji kayak gitu Jangan tanya Lebih enak aku Atau dia Sering terjadi itu Itu gak usah Itu sering terjadi Itu gak usah Gedean punya ku Atau gedean punya dia Gedean Eh enakan goyanganku Atau goyangan dia Aduh Murid diem aja Atau bilang aja kayak Mau lagi Gitu aja Iya Lo kalo dapet pujian Udah lo ambil Lo puji balik Selesai Gak usah ada perbandingan Gak usah mulai ngomongin orang lain Yang tidak ada disitu Gitu loh Bener-bener Masalah Akan datang dengan sendirinya Tanpa harus anda cari Persetan Dengan kalian Yang suka mencari masalah Gitu kak Ini lo sambil belajar ya Iya belajar Mayan Ini banyak banget Insight-insight Iya ini Based on experience aja sih bos Iya Karena yang misalkan Gue kalo lagi gitu Yang kayak Aduh kamu enak banget Kayak Enak banget Boleh gak? Boleh Boleh ya Kayak kamu sama mantan aku Itu gak ada apa-apa sih Mantan aku Itu skip ya Gue lagi kayak gitu Siapa yang mau dibandingin anjing Gue dari awal gue udah tau Gue lebih baik dari mantan Lo gak usah ngomong gitu loh Gue udah tau dari ekspresi lo Udah ketahuan kayak I'm the best Shut up gitu Lo yang akan dipuji Mana Marco kamu enak banget Atau Marco kamu lebih baik Dari mantan aku Yang pertama kak Nah gitu Makanya Oke clear Gak boleh ada perbandingan Baik Aman Oke Sekarang kita kegunaan seks Itu kan berbal-berbal loh Gak hanya karena secinta Gak karena senapsu Kadang-kadang butuh validasi juga Ikatan biar lebih intim Dan seterusnya Menurut lo Kegunaan seks itu apa? Tergantung orang Lagi butuhnya karena apa Kadang karena pengen stress relief Kadang karena pengen sangit Karena pengen mabok Banyak Kegunaan seks berubah Ya gitu Kalau dari gue Tidak Tidak hanya karena rasa cinta Namun validasi dan ikatan Apaan sih? Ikatan cinta Ya iya Itu rasa cinta juga Nyambung Kadang-kadang kan ada yang kayak Apa? Harus Oficial Oficial Gak ada Itu Sebuah hubungan intim Bukan penghargaan Jangan lu Jangan taro Masa abis Berhubungan Dapet piagam Iya Gue sih gitu sih Kadang-kadang gue kayak Oke thank you ya Gue balik lu Sabar Nih ada piagam Gue taruh lehernya Apa nih 2021 Kadang gue ada periodenya Oh gitu Iya Tapi gitu sih Kegunaannya berubah-ubah Emang Tapi pasti berubah-ubah Iya sih Jadi bukan Apa ya Nggak harus satu hal Gue seks karena apa tuh Nggak Kadang-kadang kita cuman pengen Sersilif Kadang-kadang kita pengen Explore Kadang-kadang kita pengen nyoba Kadang-kadang kita pengen Belajar balen Iya kita pengen ngerasa Kenyamanan Kita pengen ngerasain Intimasi Kadang-kadang kita cuman pengen Kayak Bosen Iseng Sumpah Ih jangan Jangan ketawa lu semua yang lagi nonton Kadang-kadang cewek cowok Ini dua-duanya Kadang-kadang tuh ada yang kayak gitu Cuman karena Bosen Aduh ngapain gak gue main kayak Eh Yuk Bosen gak? Bisa gitu ya Ih bosan banget Gitu Oke 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 Memiliki rasa tidak puas Dengan hubungan seks Dengan siapapun Maksudnya apa nih? Kalau saya ganti-ganti orang Terus nama-maksudnya kok seks Gitu-gitu aja Anjing Lama-lama Mika jadi kayak Kok Hubungan intim tuh jadi monoton ya Mau siapapun Mau nyobain hal baru tuh kayak Basi Menurut lu gitu apa gak lo? Enggak Oh masih-masih seru ya? Selalu seru sih buat gue Karena Different day different sex Different day different sex Iya Karena makan Different day different girl Living sex Iya Living malay Rich gang skirt skirt HIV AIDS Dati Amin Amin Memiliki rasa tidak puas Dengan hubungan Tapi gue gak sih Gue Gini Kalau dari gue ya Kadang-kadang kalau gue Mereka tidak puas Itu gue gak akan pernah Mencari kesalahan Dari pasangan gue Gue mencari kesalahan Di dalam diri gue sendiri Kenapa gue gak puas? Apakah gue banyak pikiran? Apakah something That's bothering me Atau Ini harus gue omongin ke dia Gue capek Mood gue kayak gimana Jadi bukan Gue gak bilang Semua sex itu Akan enak Atau semua sex itu Gak enak Jadi kayak Depends on the situation Kalau gue Belum makan juga Mempengaruhi gak lo? Tergantung Kadang gue belum makan Jadi semakin jago Kadang belum makan Jadi suka risih Males gitu Kadang setelah makan Gue jadi ngantuk Kadang setelah makan Gue jadi punya tenaga Itu jadi kayak Makanya Bisa gitu ya Keren banget Ini loh Kemarin lagi nih Ini ada omongan kemarin lagi Apa tuh? Kadang-kadang tuh cewek Suka ngeluh kayak gini Gue gak suka sama dia Dia gak bisa muasin gue Emang lo sukanya diapain? Digini-giniin Lo ngomong gak ke cowok lo? Enggak Ya gimana? Atau lagi nih Lo tau gak di spot lo dimana? Gatau Ya kalau lo gak tau gimana kita bisa tau Benar sih Iya gak sih? Kayak gue nih Gue tau gue sukanya dijilat dimana Disentuh dimana Diapain Gue ngomong Ketika gue gak ngomong Ceweknya kayak clueless Ya gak tau Iya Terpuaskan atau tidak ya Iya Gitu loh Jadi kayak Komunikasi balik lagi Kalem Kadang kayak Misalkan Yang sebelumnya sukanya dikasarin Yang ini gak suka Dialusin nih sukanya nih Iya ngalus mulu Iya maksudnya Maksudnya kayak biasa aja Kayak santai gitu Ya udah ini kan dua hal berbeda Harus ada komunikasi Biar kita tau Iya bukan Sama-sama tau Dan ini Oh ada satu lagi nih Ini ngomongin memiliki rasa Tidak puas dengan hubungan seks Dengan siapapun Oke Ini kita ngomongin tentang Ejakulasi ya Ejakulasi itu bukan tujuan Ingat Buat kita iya Oke Ini gue kemarin ngomongin tentang Perempuan Oh buat perempuan Iya kan gue ada dua orang gitu kan Ini ejakulasi itu Tujuan atau bukan Dari beberapa orang yang pernah gue tanyain juga Kan gue suka nyebar questionnaire kan Oh iya Kadang-kadang kayak Disini-sini ya Iya kadang kecewa habis pulang Maka eh siap nanti Gak gitu lah Gue pake whatsapp Pake google docs Iya jadi gue Maksudnya gue suka nanya gitu Yang kayak Buat perempuan Apakah ejakulasi itu hal yang Harus Ketika lagi Berhubungan seks 80% jawab enggak Dan itu juga gue kayak Hah Enggak Terus Tujuannya apa Yang penting pasangannya puas Bukan pasangannya Dia juga harus puas dong Tapi Kepuasan itu diperoleh Bukan cuman dari ejakulasi Ternyata Kan kalo cowok kan Corot harus kan Harus Itu kita gak rasanya Keluarnya disitu kan Cewe itu gak cuman sekali Dia bisa tiga kali Empat kali Lima kali Oh doyan Iya jadi kalo Gue kasih kemarin nanya Dia naronya kayak gini Analoginya Kalo kita ejakulasi Itu kita dapet bonus tambahan Kalo gak dapet bonus Yaudah Kita masih dapet Kasar gaji lah Gue dapet gaji Terus gue ejakulasi Dapet bonus Tapi kalo gue gak dapet bonus Ya gue masih dapet gaji Masih puas juga Mereka gaji gue Kayak gitu loh Kasara Terpuaskannya dengan Seks Oh dengan seksnya Ya tergantung Cewenya suka apa Cewenya suka dipenetrasi ya Seks Berarti kalo cewenya gak suka Berarti di klitorisnya diapain Atau mungkin pentila diamainin Atau mungkin lehernya diapain Eh gak cus loh Iya anjing Dalam angga ya Tapi bener gak Nao Nao gak pernah ngapain Bener gak Syima Setuju Bener gak Ca Bener gak yang di komen Cewek-cewek Iya Kalo dari kalian Kenapa menurut kalian Ejakulasi itu Bukan sebuah kewajiban Soalnya setau gue tuh Untuk cewek Ejakulasi tuh Jauh lebih susah gitu Dibanding cowok Dibanding cowok Itu bener Karena kayak Maksudnya kan lu bilang G-spotnya beda Gitu-gitu kan Segala macem Jadi kayak Menurut gue kadang Kalo misalkan Gue memaksakan diri Mau kayak ejakulasi gitu Ribet gak sih jadinya Jadinya juga kadang Kalo gue Pressure ya Iya pressure Dan pressure tuh kan keliatan kan Kalo ada di cowok Itu tuh di guenya jadi kayak Udah deh gak usah deh Lu pressure gue Karena di otak kita Kayak Ya gue udah keluar Lu harus keluar juga Gak enak nih Tentang gak Kak Oh gue tau Lu kenapa? Oh sama kayak sima Sama Berarti bukan tujuan Terus Tapi kalian Tetep Bisa dibilang tetep puas gak? Kalo misalkan gue gak ejakulasi Tapi gue puas Persebutan apa sih Kalo udah Dapet udah naik banget Cewek tuh Di pikiran Sebenernya Kenanya tuh Oh ejakulasi Di pikiran gue main Lala yang kena Maksudnya kayak Perasaannya tuh Senengnya Itu dari Kepuasannya tuh Bukan ketika pas keluar Tapi tuh udah di pikiran Sama disini Anget-anget gitu Jadi kayak udah Cerot sebenernya Tapi gak harus Kayak Yang kayak Berar-berar-berar Gak harus apa Gak harus squirting Kadang-kadang juga udah keluar kan Tuh 20 kali Kalo 2 menit berapa kali Udahlah lu sekali aja Usaha dulu aja Sorry deh So-soan 20 20 Oke Iya Kalo itu dari gue Nah ini kita Preference 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 Ini kan kita Namanya juga lagi Sudah dewasa Namanya apa lagi Tukar pikiran Tukar pikiran Tadi sex education itu Sex education formalitas ya Sekarang yang beneran Oke Nah bang Biasa tuh Kalo lo sukanya diapain sih Gue tuh nganggang Bebas Enggak-enggak Ini supaya Cewek-cewek yang belum tau Tau Dan kita ntar juga Bahas dari Point of view Perempuan-perempuan Cowok-cowok juga harus tau Betul Apa Ya kalo preference lo Lo sukanya diapain Lo sukanya kayak gimana Lo sukanya ngapain Eh jujur gue Mungkin gak sebanyak lo Tapi gue pernah Having sex Cuma Gue biasa banget lo Demi apapun Biasa banget Gue gak pernah Nih Banyak temen-temen gue Kayak Lo pernah di pantai gak Gue gak pernah Lo pernah Di kamar mandi gak Gue gak pernah Di sofa Gue gak pernah Di ruang TV Ruang makan Gue gak pernah lo Di kasur doang titik Ya gak apa-apa Iya Itu kan preferensi lo berarti Enggak Enggak Oke Gue sih mau Pengen ya Gue pengen eksplode Jakarta Dimonas Gitu kadang-kadang Cuma kan Balik lagi Gue ngikutin Pasangan gue maunya apa Iya bener Kalau kayak Ah gak ah ribet Kayak Ya udah deh Tapi kalau dari style-style gitu Hairy style sih Oh hairy style banget Jadi kayak Iya bener Berarti lebih ke Watermelon sugar High gitu ya Kalau style Gue paling suka yang Cewek kebalik apa lo Oh itu backflip Enggak Cewek kebalik Parkour Parkour Bukan goblok Spiderman kah Gini nih Tapi bukan dogi Yang cewek tiduran doang Kalau dogi kan Cewek tiduran terus Iya tiduran doang Jadi kayak gini Selonjoran ya Iya Gak pake gini juga Tangannya dimana Gini Gini Kagak lah gue Cewek tiduran tengkuram Iya terus gue Gituin Lo dari atas ya Tapi bukan di ujung kasur Bukan Lo tiban Kagak Gue tahan Oh lo tahan Iya Gue kayak push up Kayak tentala gitu nih Ceweknya nunggin apa boboan Tiduran Tiduran Goblokan Gue bilang tiduran Tiduran Palanya gue patahin dulu Gimana nih Iya jadi cewek tiduran gini Ini kan gini Ini kan gini nih Penggorep Ini kan tidur nih Gini terus gue gini Iya lo di atas ya kan Iya Gue gak tau namanya apa Oke Terus kalau Sama mencong Mencong Iya Gue gak tau nama Sayang Gaya mencongnya lo Tapi sumpah gue gitu Gue gak tau nama-namanya Kayak Kamu mencong Gue gak tau nama-namanya Sumpah demi apapun Itu namanya apa Mencong lo Sideway 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 Ya sideways mencong you Tapi gue bilang gitu Gue tau Gue tau banget Udah mencong Mencong itu Elunya mencong juga Engga Guanya Eh ya gue mencong Gue bisa mencong Bisa 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 kayak sleding Kayak sleding tak kau Kayaknya perlukan gitu kan Kalau tidur Kalau tidur yang kayak Spuning Cuddling gitu kan Tapi masuk kan Kalau yang itu kayak Yang abis golin bola Terus sleding gitu Gue gak tau namanya apa sih Sleding Gitu yang Susus Eh Kita ada dewasa Tapi lo harusnya nyoba kak Kalau ceweknya mencong nih Elunya berdiri Guanya berdiri gimana bisa Gua gendong Oh ujung kasur Ceweknya jadi mencong Ya kan tempat tidur gue pendek dong Gue splitnya gede banget nih Wah ini orang tua Eh gimana sih Iya Emang split gitu Elunya usaha Tapi waktu Alah Iya udah ngomongin nih Ceweknya disini nih Elunya berdiri Wah ilah Wah inang Wah itu copot kak Penuh putih titik tuh Iya iya Masuk bijinya sampe masuk Kayak di sedot Kayak dalam vaginanya punya vaginal lagi Terus dalam vaginanya punya vaginal lagi Oh kayak alien ya Iya Persus predator Iya nah ini predator nih Aduh aneh banget Tunggu kan kita masih ke kanak-kanak aja Ternyata nih Iya tapi gitu Apalagi preferensi Cerita lagi dong Gue gak pernah lagi sih Eh experience aja Iya Cuma suka itu Itu hal baru yang baru gue penuh Hal teraneh yang pernah lo lakukan Untuk memuaskan Oh gue Eh lu nanya dulu yang lu dulu Prefense lu jing Prefense lu dulu Gue apa aja ayo Tapi gue lebih Helikopter pernah lo Buset itu susah aja Tuk sama sutra tadi Enggak tapi gue pernah di semua tempat sih Serius Di pantai pernah Maybe Lo jangan katain lah Maybe Just tell me I don't know bro Maybe Di balkon sini pernah lo Shime Experience Lu jangan nunjuk dong Gue langsung ditekan tadi Pernah ya Enggak tau Di sofa Di kursi game Lo harus nyoba sih Gue takutnya Rugi Iya 5 juta Ada sih Lu Kapartemen gue ada Ada yang patah ya Ada sih Wastafel Wastafel gue patah Astaga Kadang-kadang orang tuh kalau udah bergairah tuh suka lupa daerah Pengen nyoba semuanya ya Ya kayak anjing gue di Banten kah Gue di Jawa Tengah kah Di atas kulkas Tinggi tuh Ini mau seksual apa kuntilanak tuh Terus apa kakinya gak tuh Sorry 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 Enggak jadi di atas wastafel Dar Apa tuh Basah sih Apanya Lanjut sih Udah kayak gitu mah udah gak peduli Ketanggung Gue udah gak peduli Tapi siapa yang ganti Belom hampir sekarang Hampir sekarang tuh gue masih kebingungan kayak anjing nih wastafel gue rusak Wastafel gue jatuh kaplak gitu Patah bener patah Ya harus diganti goblok Ya iya lagi nunggu Oh sama orangnya Gue malu Kak Terus gue ngomong ke yang punya apartemen Pak Kemarin saya kepeser Wah setfel saya patah Coba fotoin Waduh kok patah bisa sampe kayak gitu ya Saya pegangan Saya pegangan Eh taunya emang murnya udah doll Murnya udah doll Jadi gimana nih pak Ya nanti saya tanyain tukang saya Oh makasih pak ya Tapi tuh kayak Deg-degan ya Lumayan Gue gak mau ditanya lebih lanjut sih Mulai bingung Pernah artinya Shower oke Bathtub lanjut Nah menurut lo harus apa enggak Punya experience kayak gitu Enggak Tapi gue pengen Tapi pasangan gue lah Gak mau Gak apa-apa Berarti pasangan lo belum berani explore aja Itu bukan Sekarang udah gak punya Ya nanti berarti cari yang mau explore Di parasut bisa tuh Kamu dua lah Explore sama aku Aku Diego mau liat boots Hahaha Begitu kayak gitu kak Oke kalau lo Lo paling suka di Apain kak Di blog Eh maksudnya apa Iya bener Gue tegang dah ngomong kayak gini Sumpah tegang banget Satu hal yang lo gak suka lakuin apa Eh anjing Gue belum tau Coba lo dulu Gue gak suka jilat Oh gue gak Suka-suka aja Iya Nah Yang aneh tapi Gue tuh gak sukanya bukan karena gue gak suka Tapi Karena Bentuknya ke mulut gue Ngerti gak Hah Kan tinggal jilat Enggak jadi gini kak Gue tuh agak gimana sama makanan lembek Jadi ketika Oh kayak gyoza ya Bukan kayak sushi Kayak Mentai Mentai Iya iya Maksudnya kayak Gue gak tau ya lidah gue tuh Emang gue gak bisa makan makanan lembek Ngerti ngerti Jadi kalau gue kayak gitu Gue tuh kebayangnya ini sushi Ini bubur Ini tuh Apalagi berlendir kan Gue gak bisa FYI gue tuh gak bisa makan makanan berlendir kayak Sos padang Gitu-gitu tuh gue gak suka kan Terus waktu itu Gue pernah nyoba Otak gue langsung anjing di salmon sushi banget Gue Terus muntah ke itunya Enggak ya Waktu itu gue Lanjutin Oh lanjutin Iya tapi abis itu gue ngomong kayak Gue gak gitu suka ternyata Yang kayak gimana ya Kalau gue ya Gak tau ya Gue kan Gak minta feedback nih Ah Harusnya minta Harusnya minta Gue tuh tipenya yang kayak Gue malu loh Maksudnya kayak Gimana Ngewe gue enak gak Kan gue gak malu ya Gue gak tau jago apa enggak Gue gak tau memuaskan atau enggak Gede atau enggaknya Jadi semisah mungkin Kalaupun misalnya gue keluar cepet Misalnya gue keluar cepet nih Gak tau ya 5, 10, 15 menitan keluar cepet Terus gue pasti bilang kayak Sini gue jelatin deh Karena gue tau gue gak memuaskan Gue puasin dengan cara apapun Ngerti gak Maksudnya Iya ngerti Dengan tangan kek Alternatif Dengan lidah kek Supaya ya kayak Masa gue doang yang puas kan Kasian elunya Jadi yaudah gue puasin aja Bener bener Gitu biar adil kalau gue Kalau itu sebenernya gue komunikasiin sih Hasilnya gue bilang Puas gak kalau puas yaudah bodoh Enggak Harusnya tanya dulu dari awal Sebelum lakukan Kayak lu sukanya diapain Lu bisa keluarnya diapain Lu terpuaskannya Kalau gue ngapain Iya 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 Soalnya belum tentu dia suka dijilat Belum tentu dia suka pake tangan Belum tentu dia suka pake Penetrasi Ada juga gue Pernah namuin cewek yang gak suka dimasukin Tapi suka pake tangan gitu Oh iya iya Bukannya dia gak mau Berhubungan seks Dia mau abis gitu Tapi dia minta kayak Boleh gak ini dipake tangan lo gitu Karena gue suka Gue yang fine-fine aja kan Ngomong Gue juga kalau dari awal Karena kayak sorry banget Tapi gue gak suka makan sushi Gue nyebutnya gyoza sih Sini gyozanya Tapi maksudnya gue pernah Gue pernah Overly Confident Enggak overly sange Ya iya gue lakuin Tapi abis itu baru sadar kayak Anjir tadi kayak sushi sih Tapi waktu lagi kayak gitu Gak inget sih Gak inget Momennya lagi pas ya Iya iya Oke Sampai ya Berarti question ya sekarang ya Mandi dah Lu pada mandi dah Mandi wajib Iya Apa sih ganjet apa sih lo Gak inget apaan Ganjet apa sih Gak bisa keluar Oh kayak yang anjing ya Kayak si kuma Ada saran cowokan cara lain gak kak Ini uang lingkup gue Oke mungkin Kita akan jadi masturbasi Masturbasi Ada gimana Ada saran masturbasi dengan cara lain gak Seperti yang gue bilang Waktu itu kayaknya ada di E-commerce Gue selalu bilang Selain tangan Sabun dan segala macemnya Lu bisa beli alat pembantu seks Yaitu Snail namanya Snail Itu tuh Ada tiga tipe Ada mulut Giozanya Sama pantat Nah kalian tinggal pilih Maunya yang mana Kalau gue yang mulut Iya Kemarin juga ada Gue di Jethings tuh Bentuknya kayak roket Jadi dibuka Terus bisa dimasukin Gue tau Terus roketnya gini Itu Itu bisa Memperpanjang juga Setau gue ya Karena kan gue udah Meneliti nih Kalau yang kayak gitu-gitu Itu dikenyot sambil dipanjangin Katanya Aneh banget Bisa memanjangkan 3 sampai 10 cm Katanya Gue gak tau Waduh nih Gue kan nanya Ditanyanya Can I babysit you? Ah Cara ngasih tau or tuh Kalau seks ad bukan Cuma enak-enak doang Hah? Iya enak-enak doang Sex ad bukan Cuma enak-enak doang Oh Gimana cara ngasih tau orang tua Bahwa pelajaran tentang seks Itu bukan tentang Kayak ngewe aja gitu Tapi itu emang Emang pengetahuan Supaya kita Bisa mencegah Hamil dini Kalau gue Kalau gue mendingan Lu ngomong ke orang tua Lu Gini Orang tua itu gak akan Apa ya Mereka tuh agak skeptical Kalau kita yang ngasih tau gitu Kalau kita yang ngomong Jadi lu mendingan Ngasih data sih Data atau Link Atau website Atau apapun Itu kayak Tentang seks education Jadi kayak nih katanya Kayak gini Baca deh Kayak gitu aja Maksud gue Kalau lu yang kayak ngajarin Orang tua tuh gak suka dajarin Apalagi tentang seksual Itu sih yang kalau gue dapetin Gue gak bisa ngomong ke ayah ibu gue Kalau Ayah ibu tau gak kemarin Aku tuh Wah Marlo doang nama gue Gak ada noyanya bentar lagi Tapi kayak Kalau ada Apa gitu Kadang-kadang ibu kan juga suka ngirim Yang kayak Jangan lakukan Apa Jangan seks Tanpa pengaman Dan kayak gitu Lu kayak Itu kayak menurut gue Hal-hal yang orang tua juga harus tau deh Daripada Lu Apa ya Kalau gue ya Ini dari perspektif gue Sorry Dari perspektif gue Daripada gue Kalau jadi orang tua Daripada gue ngelarang Anak gue ngelakuin itu Mending gue ajarin sih Gue kasih tau Apa yang bener Apa yang salah Kalau emang mau kayak gitu Gimana Kalau Resikonya Resikonya Gue bakal ajarin semuanya Sisanya udah tentang Kayak Konsequences aja Tapi Gue tuh gak suka ketika gue dilarang Cuman karena jangan Gue akan mempertanyakan kayak Kamu jangan ya Kamu jangan lakuin itu ya Kamu jangan seks ya Kamu jangan bersetubuh ya Kan jadi kepo Kayak Jangannya kenapa Ya jangan aja gak boleh Kalau ini hal buruk Yang Bisa berdampak buruk Gue gak ngelakuin Tapi kan gue gak rias tau Berdampak buruknya apa Itu sih Jadi kenapa Kenapa kita sebagai Anak-anak Maksud gue sebagai anak muda Harus tau gitu loh Konsequensinya sendiri Cari tau lah Atlet sendiri Kayak Kalau gue gak pake Alat Pengaman Apa yang bisa terjadi Kayak penyebaran virus apa Atau gue punya Bisa kena infeksi apa Atau kayak Gue bisa menularkan apa Atau ini bisa hamil Hamilnya Gimana hamil kan Bisa hamil atau enggaknya Kayak ini aman atau enggak Apakah itu boleh Atau enggak Itu gue cari sendirinya Gue Gitu loh Gimana ya Daripada gue salah Mendingan gue tau sih Gitu kalo dari gue Instead of saying that Don't do this Don't do that Kenapa gak Start saying like Bring a condom with you Iya kan Iya Maksudnya itu kan Preventing juga Iya preventing banget Lebih baik mencegah dari Pilih pengobati Ingat gitu aja Jadi kalo jangan Jangan-jangan Ntar kitanya yang malah Keliharan sendiri Terus salah Betul Lebih baik dikasih tau Sisanya ke Maksudnya gue gini Kan kita udah gede juga ya Kayak I believe we know About those stuffs juga loh Kayak We are not like 12 Or some shit Jadi kayak orang tua tuh Harus mulai Mengajari Anak-anak sih Gue sih punya prinsip Kalo ntar gue punya anak Gue bakal kasih tau sih Tentang segala Galanya sex education Karena mereka gak akan Dapat itu sekolahnya Iya bener sih Jadi kalo gue gak ngajarin Dia ntar nyari tau sendiri Dan biasanya orang Nyari tau dimana Bokep Apakah bokep bener Salah Bokep kan sebuah entertainment Betul Lu ngeliat di bokep Semuanya gak ada yang pake kondom Kadang-kadang ada sih Tapi maksud gue kayak Gak ada yang pake kondom Terus tiba-tiba Semua pornstarnya squirting Kayak gitu Itu kan sebuah hal yang Gak bener Maksud gue Tonton Hanya tontonan semata Jadi kayak I think Jangan buta sih Jadi lu Lu jangan gak mau tau An Gue gak peduli Mau lu gak mau melakukannya Atau lu mau melakukannya Gue gak gitu Mentingin setidaknya lu tau Udah itu doang sih Sama kayak Basic knowledge aja Yang harus semua orang tau Kalo lampu merah berhenti Lampu jauh jalan gitu loh Yang kayak Mungkin gue gak akan nyetir Semua hidup gue Atau mungkin gue gak akan Ketemu lampu merah Di tempat gue tinggal gitu Tapi Yang penting gue tau Dan berguna gaknya Ya nanti aja Liat nanti aja Kalo emang gak berguna Ya gue tau Kalo berguna ya alhamdulillah Gue untung udah tau Belajar Iya Gitu sih Dan itu harus dikasih ke orang tua Dan kasih datanya Ayo bang Ada pertanyaan Kenapa sex education di Indonesia Masih tabu loh Kalo menurut gue ya Karena Menurut orang-orang Seks itu Hanya bisa Hanya boleh dilakukan Pas nikah ya loh Tapi kenapa tabu ya Maksudnya narkoba aja Itu kan Barang ilegal juga Tapi diajarin Itu gak boleh Itu gejalanya ini ini Resikonya ini 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 Menurut gue Negatif karena stigma sih Masih belum bisa Mematahkan stigma Orang-orang Pemikiran orang lama Sama Negara kita yang Sudah mulai maju Masih tertahan aja Soalnya Kata orang kan Itu juga budaya Kebarat-baratan kan Kalo menurut gue ya Ini My own personal view And Maybe it's wrong But I don't know Gue bakal ngomong aja Tapi kayak Mungkin salah Tapi correct me If I'm wrong Cemi Menurut gue Kenapa di Indonesia Sangat-sangat preventive Dan sangat-sangat Defending Tentang Seks itu tabu Karena kita itu Sebuah negara Yang base-nya adalah agama Udah gitu doang Oh iya Iya Masuk akal Iya kita negara beragama gitu Jadi kayak Omongan-omongan itu Sangat-sangat tabu Karena Kita negara beragama Udah gitu doang Sama kayak Lu kalo misalnya di Di Malaysia Negara beragama juga Ya mungkin mereka tabu juga gitu loh Tapi kalo negara-negara yang lain Yang kayak Tidak dipondasikan Dengan agama gitu loh Contoh Amerika Amerika is a free country Jepang Maybe Jepang juga agama sih Iya Maksud gue kayak Engga ini kan gue ngomong Indonesia Iya Maksud gue Kenapa kita Kenapa dibilang kebarat-baratan gitu Mungkin karena budaya mereka itu Lebih open minded Lebih leluasa Lebih demokratis Dan segala macemnya Cuman kalo di Indonesia I think it's because Dilarang agama Biasanya kayak gitu Kalo gue banyak temen gue Lu waktu dilarang Lama orang tua lu Mereka ngomongnya apa Dilarang sama Tuhannya Di agama kita Tidak diajari Untuk melakukan itu Gitu-gitu loh Yang kayak Kita diajarin Selalu diajarin Dari sisi agamanya Tapi gak pernah Dari sisi kesehatannya Coba kita diajarin Dari sisi kesehatan Dari sisi Moral Dari sisi Lain-lainnya Selain agama gitu Mungkin kita bakal ngerti Oh kenapa ini tabu Tapi kalo gue Gue gak pernah sekalipun Diajarin dari sisi kesehatan Gak baik apa Baiknya Gitu-gitu Pokoknya kayak Iya karena di Alkitab Gak pernah diajarin Kalo ini boleh Gitu yang kayak Tidak boleh berzinah Iya kayak gitu loh Yang kayak Oh oke Tapi kenapanya Iya Berarti ini buruk Karena agama Jadi bukan karena Kesehatan gue Atau karena Ini bisa menyebarkan HIV AIDS Gue gak tau Dulu waktu gue Mempertanyakan tentang Kenapa ini buruk Gue tuh gak tau bahwa Seks tanpa kondom Itu bisa menyebarkan HIV dan AIDS Itu gue gak tau sama sekali Gue cuma tau ini dilarang Karena gak boleh sama agama Udah Kenapa gue tadi bisa ngomong gitu Karena ini terjadi ke dalam hidup gue Yang gue nanya Kalo gue nanya ke ibu Kenapa sih Kalo setiap ada adegan seks Aku ditutup matanya Waktu kecil gitu Atau kayak Kenapa gue gak pernah bisa terbuka Tentang seksual life gue Ke orang tua gue Ya karena itu Dari dulu dibilang Di agama kita Diajarkan Bahwa itu tidak boleh Itu dilahat Dan gitu lah Tidak baik Dan segala macemnya ya Iya Coba Gini ya Iya kalo anaknya agamis Coba kalo kayak gue sih Setengah-setengah percaya Setengah enggak nih KTP doang Lah Gue gak akan takut Kalo dibilang itu dilarang agama Coba lu bilang Ini bisa HIV Gue takut Harusnya ya Iya gue gak mau Kena penyakit Gue gak mau infeksi Gue gak mau nularin orang Gue gak mau ketular juga Iya sih Kan enak Tapi malah balik lagi ke agama ya Iya jadi kayak Lu tahunya saat itu Itu sih Kenapa tabu mungkin Membawa beban itu sih Yang agak-agak Apa lu simsium 10 ribu Tapi 10 ribu anji deh Oh 10 ribu nice Gue gak denger lagi Anji Ini kak Lagi-lagi uang Wah ini Dari Sorry ya ini gue sebut namanya aja Dari Ujang Rustam nih Ih sabi banget jang Soalnya dia muji gue Mas Mas ini kan jago mainnya Mau tau dong Rahasianya meskipun gede Ada juga kan yang gak enak Banyak banget temen cewek gue ngomong gitu Apa-apa Gede sih Cuman gak enak Bebanyak banget Temen cewek gue Berarti enakan yang seteng-seteng aja ya Enggak juga Kadang-kadang kecil juga kayak geli Tapi maksud gue kayak It's not about size I think it's about How you implement your skills Iya gak sih Tapi gimana bisa ada skill Kalau pengalamannya minim Ya gak tau Gugling kali Gatau Nah dari cewek nih Cewek bertiga Penting gak ukuran Enggak 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 tau Soalnya nau mungkin lesbi guys Jadi dia gak tau Oke Ukuran menurut dua cewek ini gak penting Durasi penting gak Penting Penting Itu masih penting kak Jadi lu harus keep up Calannya keep up gimana loh Kalau gue ya Iya iya coba Buat teman-teman yang suka ejokulasi cerot cepat Iya 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 Pertama Itu gue nih udah gue pernah ajarin waktu itu Lagi lagi Yang gue ngitung lampu merah Oh iya Ingat gak yang jadi gue otw Melamin aja ya Iya gue otw dari sini kemana Jadi gue sambil gitu sambil ngebayangin Ini nanti kalau ada Oke oke Kedua Kedua Enggak harus terus-terusan digenjot Time out dulu ya Isat dulu lima unit Enggak dong Itu apa gue ngomong sama coach gue kah Oke HPnya kayak HP mainan dah Kalau ada message nyala-nyala Ini kartu robot dah iPhone bukan sih iPhone 12 Jadi gitu Kalau gue ya Misalnya gini Cepet 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 Pelan 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 It's all about tempo Oh oke Kadang-kadang tuh ada cewek yang kayak Ayo lagi sabar Mau lama atau mau cerut Yaudah Ah Dilatih ya Iya Lah Ya lu mau digenjot cepet banget Tapi gue keluar cepet Atau yang kayak Yaudah kita mainin tempo Tapi bisa lebih lama Yang harusnya gue genjot cepet Cuman bisa misalkan Lesenya lima menit Iya Tapi kalau kita mainin temponya Bisa jadi 25 menit Mending 25 ya lah Iya lah Karena kayak genjot cepet dua menit Nanti pelannya kayak Semenit Genjot lagi dua menit Pelannya semenit Ntar make out lagi dulu Apalagi dulu Ganti posisi dulu Jadi lama Iya Pokoknya yang gak boleh dilakukan Kalau lu suka keluar cepet Pesen makan dulu Jangan itu lama sih Nunggu gojek dulu Masih tips dulu Turun dulu Ntar ceweknya pulang dulu Besok lanjutin lagi Yang gak boleh dilakukan adalah Membayangkan Maksudnya? Itu bikin keluar cepet banget Membayangkan keluar Apapun yang bisa bikin lu Misalkan Dia desah Terus lu bayangin terus Anjing desahnya tadi Ah itu jangan Mantep banget bos Jangan Nyam nyam rapet Jangan Atau kayak Anjing ini cewek cantik banget Mukanya kayak Kalau dia lagi kayak gitu Jangan Bikin Bikin sangnya gitu Iya Gak boleh Jadi kadang-kadang tuh Gue suka liat ke atas Ntar kalau gue udah Aduh udah mulai gak ngaceng Liat Anjing Anjing gitu Jadi kalau Gue Kalau ngewek Gue suka gini-gini sendiri Jadi kayak gitu Kalau dari gue sih Maksud gue Gue juga gak selama Yang kalian pikir ya Kayak setengah hari lah Mentok Pusat Tapi maksudnya Yang kayak Gue bisa Menahan Agar jauh lebih lama Yang dibanding seharusnya Gitu Oh Menarik sekali nih Topik ini nih Pemirsa nih Dan dilatih dari coli sih Jadi lu kalau coli Jangan buru-buru sih Anjing Oke Lu kan pengennya Kalau coli Kadang suka pengen Cepet-cepet cerot aja kan Iya supaya langsung Aktivitas berikutnya Jangan Itu sebenarnya Sebuah Apa ya Training Training sebagai kita Training ground Oke Iya jadi kalau lagi Udah mau keluar Sabar tahan Tahan masih bisa gak ya Masih bisa gue tahan Oh masih kontrol Oke lagi Ayo Tapi Johnny bilang kayak Enggak gue Itu lu gini kak Johnny Itu bawahan lu Lu tuh yang Berkuasa atas dia Anjing lu John Eh jangan anjing Dia yang kerja buat lu Sorry John Jadi kadang-kadang Emang komunikasi gitu loh Bentar ya John sabar John Bentar Nanti kita gitu lagi Tapi sabar Jadi kok udah kayak Di ujung banget Kayak lu gimana pun Cara tahan Nanti abis itu Di ikat ya Iya abis itu Di shipping aja Shipping aja Gitu Gak dari gue Ya Jang ya Iya menarik Menarik Jadi ingat Size doesn't matter Yang penting Duelasi ya Enggak juga sih Skill juga Kalau lu bisa sejam Tapi cuman Monotone gitu juga Enggak enak kali Eh jujur Susah loh Enggak apa-apa Kita bisa berkembang bersama Oke Ada pertanyaan lagi nih loh Enakan lagi mabok Atau enggak Kalau pas main Enggak Gue sih enggak ya Emang kalau mabok Besoknya kayak Tegang Enggak inget ya Besoknya tegang Gue keluar dimana anjing Jadi kenapa gue bilang Gue lebih suka sober Gue sadar Kalau yang kayak gitu kan Kadang-kadang suka Perikam-perikam aja Enggak kerasa Apalagi Kami-kami Iya-iya Iya-iya Pull out game week Gitu loh Kayaknya gue lebih suka sober sih FWB emang selalu tentang seks ya Enggak juga Enggak Kadang duit Bener sih Dibayarin makan Itu kan juga benefit kan Bener-bener Jadi orang dalam Itu kan benefit Tergantung benefitnya Apa aja ya Bisa seks Bisa persahabatan Bisa cuara hak Kalau persahabatan Bukan friendship benefits Itu friendship Aja Iya Udah best friend itu Udah bukan FWB BDSM enak gak? Enak Enggak tahu Enak banget Tapi lagi kalau pakai ikit pinggang Terus diikat di lehernya Terus digampar-gamparin Terus kayak buset dah Dibanting-banting Atas berupan belakang Hong Gue mau nanya nih Ke cewek-cewek khususnya Oke Kenapa Cewek Atau lo mungkin Suka dicekek Atau lo suka nyekek Aduh Eh kenapa sih Jadi gue Ya dari nicawashima gimana Enggak Gue pernah Lagi Lagi main nih Tiba-tiba dia bilang Cekek aku doang Hah gue gak pernah cekek lah Terus kayak pukul-pukul Aduh Gue bilang Hah gue gak mukul cewek Gitu Dikasih sebuah reward ya Ditolak Aneh Rezeki Wah rezeki ditolak Emang kalau dikasih Dia lebih mantep Buset Kak Gue pernah ya Jadi Biasa aja Terus 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 lanjutlah tanggung anjing Terus gue tampar Eh gue cerot Aduh Iya Itu kan gue suka soalnya Gue aneh Tapi gue aneh ya berarti Enggak gak aneh Gue juga kadang pernah yang kayak Anjing kekencangan itu tadi Gitu loh Ampe beda gitu Terus matanya melek Enggak ampe kayak Kiropratik gue kayak Krak gitu Enggak Yang kayak Waktu lagi melakukannya Gue gak merasa Itu salah Tapi ketika Itu namanya dibutakan oleh seks kayaknya Tapi waktu udah gitu Kayak anjing ada luka lagi Aduh Tadi Ah sumpah Sampai ada luka Iya sering banget Buset bos Ya gitu deh Oke Gak tau kalau ada adik cewek Gak tau kenapa suka dikasarin Cewek kenapa suka dikasarin guys Ladies Siapapun jawab Siapapun jawab Eh bukan kamu Kamu cowo Mungkin ya Mereka suka aja Rasanya didominasi kali Kan emang kita dominan Lah Enggak Eh soali 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 Buset Iya lu tau dari mana kita dominan Wuh belum pernah sama cewek yang dominan ya Belum Masa iya sih Leo itu gak dominan Maksud gue Lanjut lanjut jing Lanjut jing Jangan petai-petai aja Gini Kalau Dari gue ya Itu tuh selalu gue atur kekuatan Kalau nampar tuh gue atur kekuatan Jadi kayak Ini itu Tampar Lemah Ini tuh tampar buat lu sange Ini tampar gue kesel Jadi tiga tamparan nih Tamparan sange itu in between Oke Gak kenceng-kenceng amat Tapi gak pelan-pelan amat Jadi kalau ditanya kenceng Kenceng Cukup penyakit kan ya Tapi Untuk dinikmati Gue juga kalau di cek Kadang-kadang gue lupa nafas Tapi gue gak peduli Gitu loh yang kayaknya Serem banget Aduh kak Lu serem karena lu belum mencoba Nah Oh ya cowok juga suka di cek Gak tau kan preferens Lu suka oh Gak tau kan itu preferens Jadi Itu kenapa tadi kayak lu bilang Ih serem banget gitu kan Sama dengan hal lah Kalau kita bahas seks Orang itu selalu menganggap serem Dengan hal yang mereka gak ketahui Makanya disini kan kita mengedukasi Katanya open mind Kok lu bilang Open mind Soalnya kan gue Gak suka kayak gitu Oh bener Tapi pas tiba-tiba dipaksa Kayak aduh Gue gak gitu Berarti Salahnya adalah di Komunikasi di awal Terus dibilang coba aja Coba Aduh Nah kayak gue nih Gue juga Gue kalau lagi Hubungan intim Dipanggil daddy pulang gue Oh lu gak suka ya Suka Kayak kadang-kadang suka Tapi kadang-kadang tuh Yaudah daddy oke lah ya Tergantung momen kan Iya Tiba-tiba dipanggil papi Kayak simpenan Enggak kayak tiba-tiba Isi latina banget nih Eh papi Eh 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 Gitu loh Nah preferensi lagi Ada yang suka berisik Ada yang suka enggak Ada cewek gak Gak suka dibilang Come for me Come for me Gitu kayak Ada cewek suka Tanya lagi Kadang-kadang tuh Ini kalau misalnya gue nih Kamu malu ya Enggak Gue tuh suka cewek Kalau dia menunjukkan Let's say kalau dia agak berisik lah Tapi gak berisik-berisik banget Gue suka cewek yang kayak Yaudah lu kalau ngerasain apa Lu rasain Kayak Kalau mau desa desa Kalau mau teriakan teriak Kalau mau apa ya apa Gue gak suka cewek pendiem Pernah sama cewek pendiem Buset Eh iya kayak di purpose ya Kayak jangan berisik Ya kayak gue udah Danya Waduh Kurang ya Enggak enggak enak banget Kok gak ngomong Ternyata preferensi lagi Dia emang gak suka ngomong Dia sukanya gue yang ngomong Misalkan Gue baru taunya juga setelah itu kan Makanya gue gak komunikasi di awal Jadi kayak Diem doang kirain bosan Gitu loh Yang kayak Nungking-nungking Waktu gue liat main hp Ini gak tau Pusher yang anjing Iya betul Pusher yang emen-emen Kan gue gak tau gitu loh Jadi kadang-kadang kayak Oh ada toh orang kayak gitu Enggit-enggit-enggit Semuanya inget ya guys Harus diomongin Di awal ya Biar sama-sama ngerti Gak harus di awal sih Kalau pasangan Biasanya ngomongin setelahnya Apa yang kita bisa perbaiki dari itu Kenapa tadi Iya kayak Misalnya gini Gila Hari ini Jauh lebih enak dari kemarin Ternyata kamu dengerinnya Apa yang aku omongin kemarin Gitu Iya anjay Keren banget Do you think Sex should be normalized As long as It is Consented by both side Knowing the society Kayak super judgy Dan ended up Jadi bahan gosip Padahal sex is Human nature thingy Gue normalized sih Bodoh amat Gue juga sih Maksudnya Ya Ya kalau diomongin Kayak Gak bakal ada abisnya Bakal diomongin gak sih Mau lu sebaik apapun Juga lu bakal diomongin Gue sih dari point of view Opinion Dari opinion gue Sex should be normalized As a human thingy Emang Iya gue setuju Kayak biasa aja Ya emang kenapa Kalau gue melakukan hubungan intim Yang kayak biasa aja Bukan berarti gue Binal nakal astral Gitu loh Yang kayak Wah astral Maksud gue bukan Kayak Membuktikan bahwa Iya nih gue maniak Seks atau apa Enggak It's human needs aja Human needs aja Yang berkelanjutan Kedua Gue juga ketika Gue melakukan hubungan intim Gue gak mamamerkan Untuk siapapun kok Kayak Gue bilang Eh gue habis tidur walang Gue juga gak gitu Jadi I don't think that It's Mungkin People will always judge Gak sih Pasti Tentang apapun yang kita It doesn't have to be sex Gak harus sex Gue ngeroku mungkin aja di judge Gue tindikan mungkin di judge Goku Texan mungkin di judge Apalagi sex gitu Iya pasti Gue ngomong Kasar aja kadang di judge sama orang Apalagi hal yang mereka Buat mereka tabu gitu Jadi menurut gue Kalau gue I will normalize sex Pertama Ya betul tadi Yang kayak Selama konsen dari dua belah pihak Kedua Kalau gue gak merugikan Sisi manapun Dan siapapun Balik lagi ke konsen masing-masing Iya Bukan Maksud gue Menyakitkan orang itu Adalah kayak Let's say Keluarganya Atau apanya Gitu loh Yang kayak Setelah gue Melakukan itu Kan gue gak ngomong-ngomong Ke keluarganya Kayak Anak tante Udah gue pake Enggak gitu anjing Gue pengen bilang mantep sih Tapi kayak oke Ya maksudnya gitu loh Yang kayak I think it should be normalized sih Gini Gimana cara Menormalize Si sex ini Gimana Menurut gue Lebih banyak kita omongin sih Maksudnya Semakin banyak omongannya Semakin gak tabu sex itu Oh Semua Kalau ngomongin sex ya Eh udah biasa Jadi kayak Di kuping tuh kayak Oh yaudah Orang udah sering gue denger Iya ya Dulu Dulu kalau kita ngomongin Narkoba Itu tabu banget Cuman dibilang Jangan dan gak ada yang pernah pembahasan Sekarang kalau lu ngomong narkoba Kita udah ada edukasi dengan Berbagai banyak jenis narkoba Malah-malah lu aja bercandain Iya Kadang-kadang juga Memercandakan Iya Memercandakan Dan kenapa orang-orang kok gak ada yang ngerasa Ih parah banget Ngomongin narkoba Oh karena semua orang udah ngomongin udah gak tabu lagi Sudah biasa ya Iya udah ada buktinya Udah ada datanya Udah ada segala macem Kalau dulu kita ngomongin let's say 2015-2014 Kita ngomongin narkoba Beuh Dilirik semua orang gak tau gue Pasti Let's say gini Gue misalnya bercandain Anjing gue sering banget nih penyimeng Sekarang gue ngomongin gitu Semua orang Hahaha WK-WK Di 2013-2014 gue ngomong gitu apa Gak ditangkep gue Tangkep dia bos Kenapa Pelaku Enggak kenapa Kenapa itu tabu Karena udah sering banget diomongin Itu Udah banyak berita Udah banyak orang-orang Eh tau gak gosip yang dia pake ini Kita gak akan bisa menormalize Perlakuan hubungan intim Kalau pembahasan soal seksual aja Belum dinormalize Setuju sih Iya gak sih bos Jadi besok-besok ngomongnya kayak Eh lu udah ngewe berapa kali gitu Enggak ya Sorry Enggak Enggak ya Enggak tapi lebih kayak Spread education aja sih Dan jangan pernah memaksa orang Untuk kayak Lo kalau belum ngewe Lo gak gaul Si paling gaul Kalau udah ngewe gak ada hubungannya Iya sih Refense lagi Iya gitu loh Pokoknya lu jangan pernah Mengajak orang sesuatu yang mereka gak mau aja sih Kayak sama contohnya Kalau ngerokok nongkrong Gak ngerokok Ah lu gak ngerokok gak asik Lagi minum-minum Lo gak minum gak solid Kayak gitu-gitu Makanya gue tuh kadang-kadang suka bingung Kayak Ah gak asik lu pulang duluan Emang Dengan saya Pulang ke rumah Itu gak buat saya gak asik dari segi apa Waktu disana saya Segitiga Oh segitiga Gitu loh Sama dengan seks Kalau kayak Di judge orang Ah lu udah ngewe Berarti lu pasti nakal Siapa bilang orang yang Setiap hari doa juga belom itu Dia paling suci kan Betul Kalau kata aku Karin Kalian paling suci aku penuh dosa Noda lho Noda Dia belum mandi Oke Iya Next Gitu kalau dari gue ya Setuju Setuju Kenapa laki-laki sukanya dominan aja sih kak Nama aku jangan Kenapa laki-laki sukanya dominan aja Lu kayaknya Berhubungan sama laki-laki yang salah sih Tapi emang ada cewe yang dominan ya Banyak Oh banyak ya Kok oke Laki-laki dominan Kenapa ya Maybe Kalau dari ini kan pertanyaan kenapa ya Jadi maybe I think Laki-laki suka in control I guess Setuju Kalau itu setuju Iya jadi dia suka ngontrol situasi Dia suka ngontrol apa yang harus dilakukan Dan segala macem Dan Mungkin pride mereka segitu tingginya Untuk gak mau disuruh Atau ceweknya jaim kali lo Jadinya kayak yaudah Mau gak mau ya gue yang ambil alih Nah itu juga bener kadang-kadang Lu jangan bilang gue dominan Kalau lu gak ngomong apapun Iya Atau gak melakukan apapun Kalau gak ada yang dominan Diantara kita berdua Kita ngapain Diam-diam Kecuali Lu bisa bilang dia dominan Kalau misalkan Guanya maunya kayak gini Tapi dia yang gak mau Dia maunya yang apa dia yang suka Itu bisa dibilang dominan Iya Nah kenapa dominannya mungkin Karena tadi faktor-faktor tadi Betul Nah laki-laki yang seperti itu Mungkin dia belum pernah denger Kata-kata konsen kali ya Konsentrasi Wah Kenapa cowok Kalau udah keluar Langsung kayak gak mood gitu sih Kayak gak terjadi apa-apa Hah? Hah? Oh berarti Nah itu tanya ke cowok lu Iya Lu kayaknya cuma dipake deh Nah itu Kayaknya lu cewek-cewek yang Kayak suka ngomong aku Ngarusnya dipake doang kali ya Padahal Kalau cowok gak mood Bukan gak mood Mungkin mereka capek Karena cowok satu kali ejakulasi Itu melelahkan sekali Jujur Lu sukanya kalau udah kayak gitu Ngapain gitu Kayak gue nih Gue tuh gak suka kalau abis Kayak gitu Terus kadel Gue gak suka banget Ih Paling enak loh Si paling enak Badan gue basah Badan dia basah Oh iya bersih-bersih dulu Terus bareng bahan Nah oke bersih-bersih Berarti setelah gitu kita ngapain Bersih-bersih Oh iya sih Ada yang gak mau kak Bersihin apa Wah iya bener Sama bersihin utang negara Kayak gitu Maksud gue ada yang gak mau Nanti aja bersih-bersih ya Kita kadel dulu Ada Setelah kayak gitu Pelukan lima menit Terus baru beres-beres Ada Atau yang kayak abis itu Langsung beres-beres Baru kadel Ada Ada juga ya Ada yang kayak gitu Abis itu nongkrong di Balkon Terus kayak pesan mie goreng Ada Main layangan Ada Kadang-kadang ngurusin kumon Ada Kayak makasih ya makasih ya Dua tambah lima Ada Jadi kayak Lu tanya aja ke Pasangan lu Apa abis itu Oke Orang menarik untuk Pernihan terakhir Ya stop Doce and not While bijeing Doce and don't Fuck your teeth Sakit Pertama gigi itu Tidak boleh Gue pernah di Gini nih Sakit banget Kayak Gau Sampai kayak Aduh Ngelotok nih Doce and don't Ketawa Aku gak bisa Tidak Tidak banget Gini ya Itu gak enak banget Buat kita Kita kena dagu Lu sakit Kayak apaan sih Di Belaya Tidak Buat tentu Gigi Tapi ya gimana ya Gue gak tau Doce and don't Doce nya dulu deh Doce nya Mangap Satu Kedua Harus banyak salivanya Jangan kering Sakit Biar gak sakit Kedua lidahnya digunain Jangan diem Betul Kadang-kadang lidah cuman Ada aja di belakang situ Selang-seling juga loh Dari mulut ke tangan Atau gak dua-duanya Dari mulut ke tangan Dus nya apalagi ya Sebagai cowok ya Iya dus nya Dus nya Keselek Menarik Terus ada dua bola Dimainin juga boleh sih Nah Kadang-kadang kalian fokus ke batangnya Lupa tuh bang Ada lambutan Sama ke cowok Kadang-kadang terlalu suka Fokus sama Bentuk vagina Lupa ada klitoris Betul Itu Pokoknya Itu sih Don't nya Don't nya Jangan pake gigi please Jangan pake gigi Jangan ketawa Jangan pake gigi terus ketawa Kena gigi ya Jangan dijadiin Itu suling Jangan 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 menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Itu itu paling setuju Jangan menyerah Kadang-kadang kayak Tiba-tiba kayak Udah ya Capek ah Padahal baru Lock Iya Iya itu Jangan malu Jangan malu Kalau emang jago yaudah jago aja Bukan Maksud gue tuh kalau emang lu agak bingung mungkin Tanya aja Tanya aja maunya diapain Iya Kenapa ini aku ganggu ya Lidahku ganggu ya Ini aku gitu loh Dagu aku ganggu ya Enggak Muka lu yang ganggu Parah banget Don't Merem Terus Iya kan Kadang-kadang tuh yang kayak Kita suka pengen liat muka lu Pengen eye contact gitu loh Sama don't monotone Don't monotone Jangan monotone Iya Kayak Siklusnya gitu doang Iya bener Motionnya tuh gitu-gitu doang Lu jangan terlalu fokus sama rutinitas Jadi kayak isep-isep tangan Tangan Isep-isep tangan Jangan Kadang-kadang tuh cowok suka yang tiba-tiba Isep tangan Aduh Pulang yuk Yuk Itu kalau dari gue Pengen nanya tapi aku bocil Apa? Pengen nanya tapi aku bocil Bagus Nah Itu Tau diri dulu Oke Gimana caranya nahan nafsu Gue tau lu gak bisa Tapi gue pengen jawab Tahi banget Gue tau lu gak bisa Siapa yang ngomong gue gak bisa Idan Bisa gue bisa nahan nafsu Gimana cara nahan nafsu kan Gue gak bisa sih Ildan mener Ildan mener Kalau ke pacar gue gue gak bisa Kalau ke orang lain gue bisa Gak kalau ke pacar gue nih Kalau aku bilang hisap Kamu mangap Hisap Gitu Apa? Apa? Ngantuk Gak ngerti ngantuk Emang ngantuk kan merem Mulutnya kan gak merem A Gitu Ini ada yang ini loh Tips anal biar gak sakit Eh gue Gue gak pernah sih Gue juga gak pernah Boong Lo enak gak? Peluh mas Satu Kedua Gak bisa Gak bisa langsung Masuk semua Tapi memang ceweknya mau Konsen Kan ini kalau misalkan Dia mau gimana caranya anal Cepatunya yang lain cewek Yang lainnya cewek? Iya iya pake pelumas Terus jangan langsung dimasukin Secara penuh Itu Langsung full gitu Itu sakit Jadi kadang-kadang tuh Kayak misalkan hari ini Cobanya ujungnya doang Besoknya agak lebih dalam lagi Oh pelan-pelan ya Latihan ya Pake-pake jari dulu lah Tutup pake apa Dan segala macem Baru kayak Bedenya apa loh Enaknya apa Enak kemana Dua-duanya enak Beda enaknya sih Keluar kangkung gak? Hah? Kangkung Itu pikiran lu aneh sih Ini orang-orang nih Kalau lagi mau ngewek Amal lu bingung Mikir Kayak mikir dua kali Nah jiz Masa nanti gue pengen anal Dibilang keluar kangkung gak? Kagak jagung Gimana batasan FWB menurut kalian? Konsen gue balik lagi Gak ada batasan sih Gue ada lah Gak boleh baper sih Satu Kalau udah bilang Friends with Benefit Gak boleh baper Baper udah off the line sih Out of the question Betul sih Kalau jatah mantan Boleh apa gak? Menurut lu Tergantung Kalau pacar Mantan gue udah punya pacar Enggak lah Ngapain masih jatah mantan? Kalau Sama-sama gak punya Gas kui Ngengen Gas gas norem gue sama Ya gak tau Kalau gue sih Fine-fine aja Selama yang kayak belum Selama tidak merugikan orang lain Balik lagi Lebih baik mandi dulu Balik having sex Atau Gas aja? Nah mandi Sex mandi Menurut gue itu paling bener Dua-duanya mandi? Iya Sebelum dan sesudah itu mandi Harus Wajib Gak usah mandi deh Atau gak cuci Palkon Atau gak cuci Gioza lu Gini-gini Maksudnya kadang-kadang Kita suka gak tau Namanya ini badan kita ya Kadang-kadang nih Orang kalau badannya bau Dia gak akan tau dia bau Iya kan? Iya betul Sama Dengan perihal ini si Palkon Kalau Palkon kita kotor Kita gak tau Palkon kita kotor Atau amis Atau apa Sama Cewek juga kalau Giozanya lagi Suka bau ikan Kadang gak tau bau ikan Kayak apaan? Gue suruh min vitamin Itu enggak Kan giozanya isinya siput Tapi Ketika dua-duanya udah mandi dulu Atau udah saling-saling membersihkan Disitu baru yaudah Oh iya Gitu loh ya Apalagi kedua Bukan dari segitu doang Kuman Nanti infeksi Nanti apa Lo gak tau Tiba-tiba Biji gue ada apa gitu Ntar disuk-isuk Betuk-betuk Gawatan ya Jorok banget anjing Asli Males gue Gue ngebayangin Kenapa cowok suka banget Maksa ceweknya blowjob loh Enggak juga sih Enggak juga sih Lu aja dipaksa mulu Iya Kan tinggal nolak Iya kenapa gak nolak Apa udah nolak? Kalau udah nolak bagus Kalau udah nolak bagus Tapi pasti cowoknya Ini ya Beto ya Beto kayak Karena obat anjing Kenapa cowok suka di blowjob Karena Enak Beda loh Rasanya masuk ke dalam vagina Dan masuk ke dalam mulut Itu beda banget Betul Di mulut tuh kita ngerasa lebih kayak Anget Lebih anget Terus kayak lebih seksi sih menurut gue Iya Setuju Gatau kenapa tapi lu di seksi aja kayak Aum Aduh Ini lu udah Lu mau pulang gak? Iya C***** Gapapa Masurbas itu sehat loh Iya sehat kan Baik teman-teman Seksualitas Sahabat seks SS Terima kasih Lah kita kan PS kak Apa tuh Pakar seks kedoya Teman-teman semua Terima kasih sudah mendengarkan Seks education kali ini Mohon maaf Bila ada kesalahan Baik disengaja Semoga ini Membuka cakrawala kalian Lebih open minded Dan kalau ada pertanyaan Yang mungkin terjawab Ya mungkin kita bisa jawab Ngomong apa sih? Apa? Lu ngomong apa dah? Emang gue kalau udah sangin Ngelantur Terima kasih banyak Untuk yang Makasih buat semuanya Yang udah nonton Kalau misalnya Pembahasan ini Mungkin terlalu sensitif Atau terlalu vulgar Kita mohon maaf Jadi Lebih baik Kesan dan pesan Tinggal tulis aja Di kolom komentar Kalau misalnya Mau lanjut silahkan Mau ada pertanyaan silahkan Mau kasih masukan Atau feedback pun Silahkan Jangan lupa juga loncengnya Dinyalain Loncengnya jangan lupa ditanya Eh Lonceng bukan Dinyalain Biar kalau misalnya Ada update-update dari kita Kalian akan terus Update Semoga Sex education ini Mengedukasi kalian Kan education emang Ya kan Kadang-kadang orang Embel-embel education aja Oh iya iya Mempeng ngomongin sex aja Mongin apa? Aku mau education sama kamu Embel-embel education Enggak ya Ya bebas Kalau ceweknya ketipu mah bego Oh iya gitu deh Terima kasih banyak buat semuanya Sampai bertemu lagi Ya normalize sex Oke everyone Bye-bye Kenapa gini sih? Aneh banget Biasanya coba Kenapa ke depan? Nah Gak usah gini ya nih Bye 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 Bye